Intro Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan share preference pada aplikasi Android Perlu diketahui bahwa share preference merupakan sebuah mekanisme penyimpanan yang sederhana yang hanya menggunakan struktur penyimpanan key dan value Penyimpanan share preference hanya menggunakan data yang bertipe teks, angka, dan boolean dan bukan data relasional Kita bisa melakukan penyimpanan pembacaan dan juga pengubahan data secara cepat mengingat data ini juga tidak terlalu besar Penggunaannya bisa kita gunakan untuk data yang kita simpan dalam bentuk teks yang sangat Kecil ukurannya Ataupun angka, ataupun juga tipe data boolean Misalnya kita menyimpan data login Ketika aplikasi sudah pernah login, maka tidak perlu lagi untuk melakukan login Sehingga data-data terkait dengan profile juga bisa kita simpan dalam share preference Sehingga pembacaannya lebih mudah dibandingkan menyimpan data tersebut dalam bentuk berkas Dan juga penggunaannya bisa kita lakukan untuk menyimpan pengaturan tema seperti tema dark mode dan light mode Oke, kalau begitu saya langsung saja ke Android Studio, kemudian saya buat new project Di sini saya menggunakan MT activity dan nama aplikasinya adalah My profile, yaitu sebuah aplikasi untuk menyimpan profile kita sendiri menggunakan share preference Di sini saya langsung saja klik finish Oke, kita tunggu beberapa saat Untuk proses griddle-nya Oke, ini sudah selesai ya Sekarang kita ke bagian activity main.xml Kemudian di bagian code Di sini saya akan coba menambahkan beberapa view Layaknya tampilan profile Jadi untuk menyimpan data-data profile seperti nama, kemudian email, dan seterusnya Kita akan coba dulu untuk merubah layout-nya Ini saya ubah saja menggunakan line layout yang simple ya Kemudian kalau kita menggunakan line layout pastinya kita menggunakan orientation Makanya di bagian sini kita tambahkan attribute orientation Orientation-nya saya buat vertical Kemudian mungkin saya berikan padding Padding-nya 16dp Lanjut, di bagian textview hello world ini saya hapus saja Saya akan ganti dengan textview untuk profile Jadi di bagian sini saya ganti dengan textview Width-nya saya buat web content Hack-nya saya buat per content Kemudian di sini saya buat text Text-nya adalah saya buat full name Oke, kemudian Kemudian saya tambahkan lagi sebuah textview Untuk isian full name yang sudah pernah diisi Jadi width-nya saya buat match parent Kemudian hack-nya saya buat per content Kemudian di sini saya beri id Id-nya saya beri tp underscore full name Lanjut Di bagian attribute berikutnya Saya berikan text size Text size-nya saya buat 16sp Kemudian saya akan coba klik ke mode split Di sini kita bisa lihat preview-nya sementara Oke, ini tampilannya ya Jadi ini adalah menyatakan label-nya Ini menyatakan isian yang sudah pernah diisi Oke, kemudian Juga saya buat style Text style-nya saya beri cetak tebal Kemudian saya akan menambahkan text Nah, di Android Studio ada text-nya ada 2 Android text sama satu lagi tools text Nah, saya menggunakan tools text saja Di sini tools.2 text Tool text ini sebetulnya adalah sebuah text Yang hanya muncul di bagian desain Android Tapi sebenarnya dia memang stringnya kosong Oke, semacam placeholder Ya, tapi yang tidak kelihatan Hanya kelihatan di bagian mode desain XML-nya saja Tool text-nya saya buat dengan nama Full name Atau not set Oke, karena belum di set Kemudian lanjut lagi Mungkin saya berikan sebuah margin Supaya tidak terlalu dekat Di sini saya set margin bottom-nya adalah 8 dp Oke Kemudian saya akan tambahkan lagi Untuk isian email Untuk isian email Jadi di sini ada text view Kemudian saya buat konten Berkonten untuk width dan height-nya Untuk yang bagian text-nya saya isi dengan email Kemudian margin bottom-nya saya set 8 dp Oke Nah, untuk yang email ini sendiri Saya tambahkan Jarak antara email dengan not set ini Jadi not set untuk full name ini mungkin Kita tambahkan lagi margin Margin bottom Saya buat 16 dp Oke Supaya jaraknya tidak terlalu dekat Oke Sebetulnya yang ini 8 dp Kayaknya terlalu jauh ya Kita bisa set dengan angka lain Misalnya 4 dp Atau yang ini juga saya buat 4 dp Oke Kemudian saya tambahkan lagi text view Untuk tampilan email-nya Ini match parent Hack-nya berkonten Kemudian id-nya saya beri dengan nama tfp email Kemudian untuk margin Margin bottom-nya Saya set dulu 16 dp Kemudian size-nya Saya beri angka 16 dp Kemudian style-nya Saya beri cetak tebal Bull Kemudian tools text-nya Saya buat Not set Oke Kemudian saya akan Coba tambahkan lagi Untuk isian Nomor telepon Jadi ini mungkin saya duplicate saja Karena juga sama ya Saya copy Kemudian saya paste Saya copy Kemudian saya paste Disini saya tinggal ganti nama saja Jadi ini adalah phone number Yang ini saya ganti jadi phone number TV phone number Kemudian Lanjut lagi Mungkin ada jenis kelamin ya Jadi mungkin saya buat Untuk gender-nya mungkin setelah full name Disini saya block saja Untuk full name-nya Yang ini saya copy Kemudian saya tambahkan di bagian bawah full name Disini saya ubah dengan gender Gender Ini juga gender Oke Kemudian ini juga not set Jadi nanti isiannya adalah laki-laki sama perempuan Atau male-female ya Oke Jadi mungkin kita hanya butuh beberapa saja Yaitu ada 4 isian Ada full name, gender, email, sama phone number Kemudian disini paling bawah Saya akan tambahkan sebuah button Button Disini button-nya saya buat match parent Kemudian hack-nya berkonten Kemudian saya beri id Ini adalah btn shift Kemudian Di bagian text-nya Disini text-nya saya buat button shift Atau button add Saya buat saja btn add Bukan shift ya Jadi untuk pertama kalau memang belum ada Dia akan add atau set Saya ganti saja set Btn set Kalau belum ada dia Lalu melakukan set dulu Kalau sudah ada maka dia akan change ya Akan merubah hasil yang sudah di set Nah untuk yang ini sudah cukup tampilannya ya Sekarang kita ke bagian berikutnya Yaitu sebuah activity untuk melakukan penambahan Ataupun perubahan data di bagian profile Jadi kita perlu buat satu activity lagi disini Klik kanan Kemudian pilih new Kemudian pilih activity Kemudian pilih yang namanya empty activity Kita akan buat activity yang kedua Yaitu namanya adalah user profile activity Untuk mengelola isian yang belum kita lakukan Atau kita mau mengubah data isian user profile Kemudian kita klik finish Kemudian ini masih proses griddle Seperti biasa ya Nah ini sudah selesai Sekarang kita ke bagian activity user profile Tinggal tekan control Kemudian klik Langsung diarahkan ke bagian layout Activity user profile ya Oke kemudian ini saya Demise kemudian saya klik ke mode code Ya disini saya pilih ke mode split lagi Nah untuk yang bagian console layout ini Saya hapus saja Saya akan ganti menjadi Lini layout Tapi Nah kalau isiannya ini cukup banyak Maka nanti layoutnya akan Memanjang ke bawah Sehingga kita butuh scroll view Kita tambahkan scroll dulu Disini kita sudah menambahkan scroll view Dan kita tambahkan satu lagi layout Yang namanya linea layout Linea layoutnya saya buat widthnya adalah match parent Heightnya adalah verb content Kemudian saya tutup Seperti ini Dan saya akan tambahkan orientation Orientationnya saya menyusun secara vertikal Dan mungkin saya berikan padding saja Paddingnya 16dp ya Supaya ada jarak dan tidak terlalu rapat Dengan sisi kiri kanan atas bawah Lanjut lagi Saya akan menambahkan beberapa attribute Untuk isian Karena saya akan menggunakan isian edit text Maka disini saya akan membuat sebuah text input layout Ya ada dua Kita pilih yang paling atas Text input layout Disini widthnya saya buat match parent Heightnya saya buat per content Yaitu sesuai isi Oke Kemudian di dalamnya mungkin saya Tambahkan margin bottom dulu ya Supaya tidak dekat dengan yang bagian view Bagian bawah Margin bottomnya saya set 16dp Dan di dalam bagian bungkusan text input layout disini Saya baru menambahkan sebuah view Yang namanya adalah edit text Disini edit textnya Widthnya saya set match parent Dan heightnya saya buat berkonten sesuai isi Kemudian edit textnya Karena kita akan mengelola edit text ini Untuk mengambil nilainya Dan disimpan ke dalam share preference Maka kita membutuhkan sebuah id Saya beri nama ini adalah Et full name Kemudian di bagian hintnya Sebagai hint untuk menampilkan bahwa Ini sebetulnya adalah isian untuk apa Nah disini saya buat namanya adalah full name Seperti ini Kemudian input type Kita bisa filter input type nya Menggunakan karena ini adalah isian untuk nama orang Jadi text person name Kemudian juga max line nya Kita bisa set hanya satu saja Tidak sampai dua baris atau tiga baris Setelah itu Lanjut di bagian berikutnya Kita juga masih menggunakan text input layout Nah text input layout nya Width nya saya buat match parent Sama height nya adalah berkonten Kemudian disini Saya juga menambahkan margin bottom nya adalah 16 dp Kemudian di dalamnya barulah saya menambahkan lagi edit text Edit text nya width nya match parent Height nya berkonten ya Kemudian untuk edit text nya ini Saya beri id Id nya adalah et underscore email Oke ini untuk isian email nya Nah untuk email nya ini sendiri Kita beri hint Hint nya adalah email Dan juga input type nya Kita bisa berikan adalah text email address Kemudian max line nya Kita beri batasan hanya satu baris saja Untuk isian nya Nah sebetulnya antara full name sama email Kalau kita lihat ya Di bagian activity main Itu ada gender ya Kita harus tambahkan gender Dulu disini Disini kita buat sebuah text view Text view nya saya buat width nya adalah Match parent Height nya adalah berkonten Kemudian disini Ini saya akan munculkan sebuah text Untuk menampilkan bahwa ini adalah gender Gender ya Kayak gitu Kemudian Saya akan Lakukan penambahan margin bottom nya Saya buat 16 dp Oke kayak gini Barulah di bagian bawahnya Ini saya Munculkan sebuah Radio group untuk memilih Gender nya apakah male atau female Radio group nya ini Saya buat match parent Height nya berkonten Kemudian Di bagian radio group Mungkin saya beri id dulu Namanya adalah rg Yaitu singkatan dari radio group Rg gender Oke Kemudian Berikutnya juga saya tambahkan margin Bottom 16 dp Kemudian Orientation Cara penyusunan radio button nya adalah Ada dua disini Vertical atau horizontal Saya buat horizontal Kemudian barulah ada Isian radionya Yaitu radio button Radio button nya Width nya match parent Height nya saya buat per konten Oke Kemudian Setiap radio button Saya akan memberikan sebuah id Id nya adalah Rb Rb Mail Ya Artinya radio button mail Kemudian Text nya Saya buat saya buat dengan nama Mail Seperti ini Oke Kemudian untuk yang female juga sama Saya buat radio button lagi Radio button width nya adalah Match parent Height nya berkonten Seperti ini Kemudian saya beri id Rb Underscore Female Kemudian text nya Juga saya buat dengan nama female Oke Sekarang saya akan coba membuat Rasio width Dengan bobot Satu banding satu Jadi layout width nya satu Yang ini width nya juga satu Supaya lebarnya sama besar Oke Nah untuk isian gender ini sendiri Kita bisa memberikan nilai default ya Jadi misalnya kalau tidak isi Otomatis dia Mengikuti dengan nilai default nya Jadi ini saya tambahkan Untuk nilai default nya adalah mail Jadi saya cek Check it nya adalah true Oke Seperti ini Kemudian Lanjut lagi Setelah email ini Ada apa lagi Ada phone number Jadi kita tambahkan lagi Tempat di bawah ini ada Sebuah text Input layout Ini width nya saya buat Match parent Hack nya berkonten Kemudian margin bottom nya Saya beri 16 dp Kemudian Saya tambahkan edit text Disini edit text nya adalah Et Edit text nya adalah Match parent Kemudian hack nya adalah Berkonten Kemudian id nya adalah Et underscore Phone number Oke Kemudian untuk bagian Hin nya Untuk hin nya itu sendiri Saya membuat dengan nama Phone number Dan juga input type Ini kita berikan filter phone Kemudian Max line nya Saya set dengan angka 1 saja Lanjut lagi Kita akan menambahkan sebuah button Untuk menimpan Setiap perubahan yang kita lakukan Jadi button nya Width nya menggunakan match parent Hack nya berkonten Dan juga kita beri id Namanya adalah BTN underscore shift Kemudian juga kita beri text Text nya adalah shift Dan juga Kita bisa Tambahkan lagi untuk button reset Dan sebagainya Untuk kali ini kita hanya menambahkan Satu button saja Yaitu button shift Nah Sekarang kita ke bagian Package Disini kita akan coba Menambahkan sebuah Class Class untuk Menghandle Yang Bagian user profile nya Jadi Kita buat sebuah Class model Jadi disini Saya klik kanan Kemudian pilih new java class Saya akan membuat Sebuah kelas terpisah Khusus untuk Menyimpan semua Atribut yang berkaitan Dengan user profile Yaitu ada Full name Gender Email dan phone number Supaya lebih mudah Dalam pengelolaannya saja Jadi ini saya buat User model Kemudian Enter Langsung dibuatkan Sebuah kelas user model Nah di bagian Class user model ini sendiri Kita akan coba buat Atribut private String Yaitu Full name Kemudian ada Private String Ada Email Kemudian ada Private Kemudian ada Phone number Seperti ini Terus ada Gender Gender Mungkin saya menggunakan Bullion saja Atau pakai Menggunakan Int Juga bisa Tapi ini Saya coba Menggunakan Bullion Jadi private Bullion Mungkin is Mail saja Sebagai contoh Penggunaan Bagaimana Menggunakan Parameter Bullion Untuk penggunaan Variable integer Juga sama Sebetulnya Hanya mengubah Tipe data saja Oke disini Saya akan membuat Sebuah Seter Gator Jadi tinggal Klik kanan Kemudian pilih Generate Kemudian pilih Gator and Seter Kemudian tekan Shift Tahan Klik satu kali Untuk mengeblok Semua atribut Kemudian klik OK Oke seperti ini Sudah jadi Seter Gator Mungkin Saya buat Konstruktor Kosong Jadi klik Kanan Generate Kemudian pilih Konstruktor Kemudian saya Pilih yang paling atas Untuk konstruktor Kosong Kemudian Untuk kelas User model ini Saya bisa Membuat Sebuah Kelas Parsellable Yaitu Sebuah Kelas Pembungkus Dimana kita Bisa Melakukan Intent Dengan Put extra Parsellable Yaitu yang Diberikan Put extra Adalah Sebundel Sepaket Dari Sebuah Kelas Model ini Tidak perlu Kita lakukan Put extra Satu-satu Misalnya Put extra Untuk Tipe data String Tipe data Boolean Tapi kita Lebih mudah Menggunakan Parsellable Jadi disini Saya tambahkan Implement Parsellable Seperti ini Kemudian Nanti muncul Pesan error Tinggal Kita arahkan Saja Pilih LT Enter Di keyboard Kemudian Pilih Add Parsellable Implementation Langsung Enter Sudah Jadi Semuanya Sudah Terbentuk Parsellable Jadi Ada Metode User Model Yaitu Parsell In Read To Parsell Describe Content Dan Creator Untuk Parsellable Sudah Jadi Semua Terbentuk Kemudian Kita 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 Buat Untuk Sebuah Kelas Yang Mengatur Share Preferences Khusus Untuk User Profile Jadi Kita Pisahkan Lagi Supaya Lebih Rapi Dan Lebih Mudah Untuk Pengelola Nama Nama Kelas Saya Singkat Saja Dengan User Preferences Supaya Lebih Mudah Dengan Akhiran Preferences Kita Tahu Ini Untuk Share Preferences User Atau User Share Preferences Lebih Panjang Kalau Kita Menggunakan User Share Preferences Kita Buat Saja User Preferences Seperti Ini Kemudian Saya Enter Langsung Pemilihan Pembuatan Kelas Share Preferences Kemudian Disini Kita Akan Buat Sebuah Attribute Reflet Misalnya Ada Attribute Yang Akan Kita Simpan Email Full Name Kemudian Gender Dan Full Number Kita Akan Buat Lakukan Satu Per Satu Menggunakan Variable Static Final String Dengan Nama Full Name Sama Dengan Mungkin Namanya Full Name Saya Buat Huruf Kecil Semua Kemudian Juga Ini Saya Control D Saya Duplicate Kemudian Setelah Full Name Ada Gender Kemudian Ini Saya Beri Huruf Kecil Semua Gender Kemudian Saya Duplicate Tekan Control D Disini Ada Yang Namanya Email Kemudian Kemudian Saya Ubah Dengan Nama Email Kemudian Saya Duplicate Lagi Setelah Ada Phone Number Ini Adalah Phone Oke Mungkin Ini Saya Beri Underscore Saja Supaya Lebih Mudah Dalam Membaca Namanya Kemudian Lanjut Mungkin Saya Akan Buat Sebuah Nama Share Preference Khusus Untuk User Jadi Disini Private Static Final String Untuk Namanya Sendiri Yaitu Preference Name Nama Nama Preference Untuk User Ini Saya Memberikan Namanya Adalah User User Pref Bisa Menggunakan Nama Lain Kemudian Saya Buat Private Kemudian Nama Kelasnya Adalah Share Preferences Kemudian Namanya Adalah Share Preferences Atau Saya Singkat Dengan SP S Share Preferences Kemudian Saya Akan Coba Buat Sebuah Constructor Dengan Conteks Untuk Sebagai Input Awal Jadi Mungkin Saya Buat Public User Preference Kemudian Atribut Input Adalah Conteks Conteks Kemudian Untuk Penggunaan Constructor Dengan Input Conteks Ini Kita Langsung Mendekorasi Mendefinisikan Bahwa Share Preferences Itu Diambil Dari Conteks Titik Get Share Preferences Kemudian Nama Share Preferences Nya Adalah Preferences Name Yang sudah Kita Dekorasi Di Awal Dan Juga Mode Nya Adalah Mode Private Yang Diambil Dari Conteks Titik Mode Private Adalah Kemudian Kita Kita Juga Akan Membuat Sebuah Setter Gator Yaitu Set User Preferences Dengan Metode Public Void Set User Set User Disini Adalah Banyaknya Adalah Attribute Fullname Gender Email Dan Phone Number Nah Karena Kita Sudah Menggunakan Parcelable Maka Kita Cukup Menggunakan Sebuah Input User Model Saja User Model Kemudian Disini Spasi User Model Kemudian Share Preferences Titik Editor Spasi Mungkin Namanya Adalah Editor Itu Sama Dengan Sp Titik Edit Kita Buka Mode Edit Dan Kita Langsung Melakukan Put Beberapa Atribute String Integer Ataupun Boolean Jadi Disini Editor Titik Put Nah Disini Ada Banyak Put Boolean Put Float Put Inti Put Long Put String String Set Saya Menambahkan Put String Dengan Key Full Name Kemudian Value Adalah User Model Titik Nah Disini Ada Banyak Ya Saya Ambil Full Name Get Full Name Kemudian Titik Komah Lanjut Saya Duplicate Semua Tapi Disini Saya Hanya Ganti Ganti Key Sama Value Nah Karena Penggunanya Hanya Sederhana Key Value Tapi Kita Harus Perhatikan Tipe Datanya Apakah Betul Value Adalah Dengan Tipe Data String Atau Integer Atau Bolehan Kita Akan Coba Cek Nah Selanjutnya Setelah Full Name Adalah Gender Disini Key Gender Adalah Saya Menggunakan Parameter Bolehan Jadi Disini User Model Titik Get Atau Titik Is Mail Oke Nah Karena Ada Terjadi Kesalahan Karena Disini Ismail Ini Adalah Tipe Data Bolehan Maka Ini Tidak Boleh Menggunakan Put String Tapi Put Bolehan Oke Kemudian Lanjut Untuk Seterusnya Ada Yang Namanya Email Email Juga String Ini Kita Ganti Dengan Get Email Kemudian Setelah Email Ada Phone Number Phone Number Itu Juga String Jadi Ini User Model Titik Get Phone Number Kemudian Editor Untuk Menyimpan Ada Titik Apply Oke Ini Sudah Selesai Sekarang Kita Akan Coba Buat Satu Lagi Public Void Untuk Get User Untuk Mengambil User Yang Sudah Tersimpan Di Share Preference Nah Disini Kita Tinggal Definisi User Model User Model Sama Dengan New User Model Kemudian User Model Kita Tinggal Set Set Full Name Berdasarkan SP Server Feference Titik Get String Kita Ambil Value Berdasarkan String Key 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 Adalah Full Name Oke Disini Ada Komah Kalau Tidak Ditemukan Maka Kita Berikan String Kosong Ya Kemudian Saya Duplicate Semua Setelah Set Full Name Ada Set Gender Nah Disini Mungkin Bukan Titik Set Gender Set Male Langsung Set Male Nya Adalah Disini Ada SP Titik Get Bullion Bullion Adalah Gender Other Kemudian Default Nya Apa Default Nya Adalah True Ya Oke Kemudian Juga Ada Set Email Set Email Disini SP Get String Nya Adalah Dengan Key Nya Adalah Email Default Nya Adalah String Kosong Dan Juga Ada Yang Namanya Set Phone Number Phone Number SP Get String Disini Adalah Phone Number Juga Default String Adalah Kosong Oke Jadi Ada Full Name Mail Email Dan Phone Number Kemudian Setelah Kita Set Set Semua Maka Kita Lakukan Return Return Dari User Model Oke Seperti Ini Oke Nah Karena Ini Adalah Metode Yang Mengembalikan Nilai Maka Tidak Boleh Kita Menggunakan Public Void Langsung Saja Public User Model Get User Karena Ini Tipe Data Pengemblin Adalah User Model Maka Kita Menggunakan Public Tipe Datanya Adalah Kelas User Model Oke Nah Sampai Disini Sudah Selesai Untuk Penguatan Sebuah Kelas User Preferences Sekarang Kita Ke Bagian Main Activity Java Di Bagian Main Activity Java Ini Kita Coba Lakukan Beberapa Dekorasi View Private Text View Dengan Nama TV Full Name Kemudian TV Email Ada TV Phone Number Oke Untuk Gender Juga TV Jadi TV Gender Kemudian Ada Button 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 Namanya Btn Set Kemudian Private User Preference Kita Beri Nama M User Preference Kemudian Private User Model Spasi User Model Oke Kemudian Kita Ke Bagian On Create Disini Kita Lakukan Find View By ID Satu Per Satu Jadi Ada TV Full Name Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik TV Full Name Selanjutnya Ada TV Gender Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik TV Gender Kemudian Ada TV Email Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik TV Email Kemudian Sekarang Kita Juga Lakukan BTN Set Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik BTN Set Kemudian Kita Lakukan Penggunaan M User Preference Sama Dengan New User Preference Kemudian Konteks Ini Adalah This Sekarang Kita Menggunakan BTN Set Set On Click Listener New On Click Listener Ketika Menekan Klik Pada Button Set Maka Yang Terjadi Adalah Dia Akan Ngecek Dulu Apakah Sudah Perlah Disimpan Atau Belum Disini Saya Akan Buat Sebuah Metode Terpisah Untuk Mengecek Jadi Namanya Adalah Check Existing Preference User Preference Untuk Ngecek Apakah Yang Sudah Ada Ini Memang Ada Nilainya Atau Belum Disini Saya Akan Melakukan User Model Sama Dengan User Preference Titik Get User Kita Akan Ambil User Yang Ada Di Preference Baik Itu Sudah Di Set Atau Belum Nah Kemudian Di Bagian Sini Kita Akan Melakukan Peng Setan Untuk Setiap Textview Mulai Dari Textview Full Name Titik Set Sini Set Berdasarkan User Model Titik Get Full Name Kemudian Kalau kita Cek Apakah Dia Is Empty Kalau Memang Is Empty Maka Kita Akan Menyatakan Bahwa Ini Not Set Belum Ada Kemudian Kalau Sudah Ada Kita Munculkan User Model Titik Get Full Name Seperti Ini Kemudian Untuk Berikutnya Juga Sama Yaitu TV Gender Yaitu Titik Set Text Berdasarkan User Model Titik Get Atau Is Mail Seperti Ini Kalau Memang Ismail Ternyata Nilainya True Maka Kita Akan Set Ini Adalah Mail Sedangkan Kalau Tidak True Maka Dia Adalah Female Jadi Walaupun Ini Belum Pernah Di Isi Juga Nanti Dibuat Nilainya Adalah Mail Seperti Ini Lanjut Lagi TV Email Titik Set Text Kemudian Disini User Model Titik Get Email Kemudian Ini Kalau Dia Is Empty Maka Saya Buat Not Set Kalau Dia Ada Maka Saya Ambil Dari User Model Titik Get Email Kemudian Setelah Itu Ada TV Phone Number Set Text Dari User Model Titik Get Phone Number Titik Is Empty Kalau Empty Maka Kita Tambahkan Keterangan Not Set Kalau Tidak Ambil Lagi Gate Phone Number Sepertinya Untuk Gender Tidak Harus Menggunakan Bolean Tapi Kita Juga Bisa Menggunakan String String Apakah Laki Laki Perempuan Seperti Itu Ini Hanya Mencontohkan Saja Bolean Yang Ada Di Server Lanjut Kalau Sudah Pernah Diisi Maka Kita Harus Cek Apakah Ternyata User Model Titik Get Full Named Sudah Pernah Diisi Atau Sudah Pernah Diisi Artinya Tidak Kosong Kalau Tidak Kosong Maka BTN Set Itu Kita Lakukan Set Text Namanya Kita Ganti Dengan Kalau Memang Ada Maka Kita Ganti Dengan Nama Change Else Kalau Memang Belum Ada Maka BTN Set Titik Set Text Kita Ganti Dengan Nama Set Untuk Metode Ini Kita Akan Panggil Sebelum BTN Set Set On Click Listener Jadi Jadi Di sini Check Existing User Preferences Oke Nah Kemudian Ketika kita Melakukan Set On Click Listener Untuk BTN Set Maka Kita Langsung Melakukan Intent 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 Sama Dengan New Intent Dari Main Activity Dot Dis Ke Class Activity Yang Namanya User Profile Activity Dot Class Setelah Kita Melakukan Intent Maka Mungkin Kita Akan Coba Check If Disini Saya Gunakan Ini Penentunya Jika Ternyata Sudah Ada Isinya Yaitu Ini Sebetulnya Untuk Cing Untuk Cing Button Cing Yang Ini Sisanya Untuk Yang Set Set Baru Kalau Ini Ngubah Yang Sudah Ada Nah Sekarang Bedanya Adalah Put Extra Jadi Ini Saya Buat Intent Put Extra Dari Tipenya Tipenya Apakah Tipe Set Atau Tipe Cing Jadi Mungkin Saya Akan Coba Buat Set Atau Edit Oke Ini Saya Buat Aja Extra Type Kemudian Yang Ini Saya Akan Coba Menambahkan Ini Adalah Untuk Add Ya Atau Change Jadi Disini Saya Ganti Change Yang Satu Lagi Nanti Ini Saya Copy Ini Adalah Untuk Set Oke Kemudian Setelah Itu Kita Lakukan Intent Titik Put Extra Dari Data Usernya Ini Saya Beri Dengan Nama Extra Underscore User Kemudian Valuenya Adalah Sebuah User Model Ya Oke Kemudian Langsung Saya Menggunakan Start Activity Intent Nah Karena Saya Mau Mendapatkan Sebuah Balikan Dan Langsung Refresh Isinya Maka Saya Menggunakan Start Activity For Result Dari Intent Dengan Request Code Sendiri Disini Request Codenya Saya Akan Menggunakan Angka Yang 100 Disini Atau Saya Akan Coba Buat Di Bagian Atas Dengan Private Final Sebuah Konstanta Int Yaitu Namanya Request Code Request Code Saya Buat Angka 100 Maka Yang Disini Saya Hanya Ganti Dengan Variable Request Code Oke Nah Untuk Menggunakan Start Activity For Result Ini Sendiri Kita Akan Memberukan Sebuah Metode Yang Namanya On Activity Result Enter Saja Jadi Kita Akan Coba Buat If Jika Request Code Itu Sama Ringan Request Code Yang Sudah Kita Lakukan Instant Activity For Result Yaitu Dengan Angka Request 100 Maka Kita Coba Cek Jika Result Code Itu Sama Ringan Saya Buat 101 Disar Code Ini Bebas Jadi Kalau Request Code Itu Ada Request Dari Metivity Ke User Profile Dengan Request Code 100 Kemudian Kembalikannya Juga Ada Code Result Code Hasil Code Kembalian Dari User Profile Activity Ke Make Activity Result Code Apa Saya Beri Dengan Angka Berbeda Kalau Yang 100 Ini 101 Kemudian Untuk Yang Akan Kita Lakukan Setelah Mendapatkan Result Code Maka Kita Akan Mengambil User Model Yang Sudah Kita Set Yaitu User Profile Activity Kita Akan Ambil Get Parseble Extra Disini Ada Banyak Parseble Kita Akan Mengambil Parseble Extra Bukan Yang Array Kemudian Disini Kita Ambil Dengan Nama Nanti Namanya Apa Saya Buat Kosongkan Dulu Kemudian Disini Akan Melakukan Set Kembali Jadi Set Saya Ambil Yang Checking User Preferences Untuk Mengeset Jadi Saya Panggil Saja Checking User Preferences Oke Nah Karena Ini Kita Menggunakan User Model Yang Baru Hasil Balikan Maka Kita Harus Merubah Sedikit Metod Checking User Preferences Dengan User Model Sebagai Inputan User Model Disini Saya Buat User Model Maka User Model Ini Akan Mengambil Dari User Model Yang Ada Kemudian User Model Yang Ini Saya Harus Ubah Saya Cut Saja Karena User Model Ini Harusnya Kita Dekorasi Disini Kemudian Metod Ini Akan Kita Tambahkan User Model Oke Kemudian Untuk Yang Bagian Ini Kita Tambahkan User Model Yaitu User Model Dari Activity Yang Ada Di Bagian User Profile Oke Nah Untuk Namanya Ini Sendiri Saya Akan Set Namanya Ada Di Bagian Activity User Profile Oke Untuk Namanya Mungkin Saya Beri Dulu Extra Underscore Result Jadi Extra Result Kemudian Kita Akan Ke Bagian User Profile Activity Nah Di Bagian User Profile Activity Kita Akan Buat Beberapa Variable Jadi Ada Public Static Final String Saya Buat Extra Underscore Type Kemudian Nama Extra Type Ini Saya Akan Coba Dengan Nama Extra Underscore Type Juga Kemudian Saya Duplicate Disini Ada Yang Namanya Extra Result Saya Akan Coba Ganti Dengan Nama Extra Result Ini Saya Ganti Dengan Nama Extra Result Ya Kemudian Untuk Yang Bagian Tipenya Ini Mungkin Saya Buat Inti Disini Saya Buat Dengan Tipe Yang Berbeda Yaitu Ada Tipe Untuk Set Sama Tipe Untuk Yang Change Untuk Yang Tipe Set Saya Buat Satu Kemudian Untuk Yang Tipe Change Saya Buat Dengan Angka 2 Kemudian Saya Akan Kembali Ke Bagian Many Tipe Tipe Japa Disini Saya Ganti Bukan Extra Result Saja Tapi Disini Saya Mengacu Kepada User Profile Activity Titik Extra Result Ya Kemudian Juga Untuk Yang Bagian Intent Put Extra Yang Pada Set On 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 Click Listener Ini Ada Extra Type Disini Saya Ganti Jadi Extra Type Itu Mengacu Pada User Profile Activity Titik Extra Type Sedangkan Valuenya Adalah Bukan Change Tapi Menggunakan Tipenya Tadi Ada Satu Sama Dua Jadi Yang Ini Saya Ganti Jadi User Profile Activity Titik Type Ini Adalah Untuk Yang Change Kemudian Yang Ini Saya Ganti Menggunakan User Profile Activity Titik Extra Type Kemudian Isianya Bukan Set Tapi User Profile Activity Titik Type Set Oke Kemudian Untuk Yang Kode 101 Ini Sebetulnya Saya Bisa Nambahkan Lagi Disini Dengan Public Statik Final Int Dengan Nama Misalnya Result Code Dengan Angka Tadi 101 Oke Mungkin Saya Pindahkan Kesini Aja Kemudian Kita Tinggal Ganti Di bagian Activity Ini Ganti Dengan User Profile Activity Titik Distal Code Oke Kemudian Sekarang Kita Fokus Ke Bagian Sini Jadi Ada Beberapa Edit Text Yang Bisa Kita Handle Disini Kita Buat Private Edit Text Edit Text Ada Full Name Kemudian Ada Et Email Ada Et Phone Number Untuk Yang Satu Lagi Ada Private Radio Radio Group Radio Group Ada RG Gender Kemudian Ada Juga Radio Button Ada Radio Button Male Sama Female Saya Buat Juga Private Radio Button RB Male Sama RB Female Oke Kemudian Saya Buat Private User Model Spasi User Model Kemudian Disini Di bagian Oncrete Saya Buat Find View By ID Semua Dari Full Name Sama Dengan Find View By ID R Titik It Full Name Kemudian Juga Ada It Email Sama Dengan Find View By ID R Titik It It Underscore Email Kemudian Ada It Phone Number Itu Sama Dengan Find View By ID R Titik It Underscore Phone Number Selanjutnya Juga Ada Ada Radio Group Disini Sebetulnya Ada RG Gender Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik R G Gender Kemudian Ada R B Male Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik R B Male Kemudian Ada R Female Sama Dengan Find View By ID R Titik ID Titik R B Female Kemudian Juga Ada Yang Namanya BTN Untuk Melakukan Set Ataupun Change Jadi BTN Bisa Kita Buat Lagi Di Atas Private Button BTN Shift Nah Nah Disini BTN Shift Saya Buat Sama Dengan Find View By ID R Titik B Titik BTN Shift Kemudian User Model Itu Sendiri Kita Mengambil Dari Hasil Get Intent Kemudian Titik Get Parcellable Extra Dengan Nama Tadi Adalah User Kemudian Juga Untuk Tipenya Saya Buat Inti Type 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 Mengambil Dari Get Intent Titik Get Inti Extra Dari Extra Type Extra Type Kemudian Kalau tidak ada Saya isi dengan Angka default Nya adalah 0 Untuk Menentukan Type Ini Sebetulnya Kita Tinggal Lakukan If Tapi Sebelum Kita Melakukan If Kita Akan Membuat Sebuah Metode Untuk Menampilkan Data Preference Jadi Private Void Show User Preference Kalau Memang Sudah Ada Kita Tampilkan User Data Preference Jadi Disini Akan Menampilkan Semua Isian Yang Sudah Ada Jadi It Full Name Titik Set Text Dari User Model Titik Get Full Name Kemudian Juga Et Untuk Yang berikutnya Et Email Titik Set Text Kemudian Ambil Dari User Model Titik Get Email Kemudian Juga Untuk Satu lagi Phone Number Tinggal Set Text Kemudian User Model Titik Get Phone Number Oke Nah Untuk Bagian Gender Mungkin Agak Sedikit Berbeda Karena Kita Harus Mengecek Jadi Lakukan If Jika Sebetulnya User Model Titik Is Mail Itu True Maka Radio Button Mail Itu Kita Lakukan Set Check True Else Selain Itu Maka RB Female Yang Kita Lakukan Set Check Nya Adalah True Oke Kemudian Kita Juga Akan Merubah Untuk Bagian Nama Dari Button Jadi Di bagian Ini Di bawah Type Jadi Kita Buat If Jika Sebetulnya Type Itu Sebetulnya Sama Dengan Sama Dengan Type Adalah Set Maka Apa Kemudian Else If Kalau Type Itu Sama Dengan Sama Dengan Tipenya Adalah Change Maka Apa Oke Nah Untuk Yang Bagian Type Set Ini Kita Tinggal Langsung Saja Tidak Kita Lakukan Karena Dia Memang Kosong Kalau Yang Ada Ini Maka Kita Lakukan Sebetulnya Nah Tapi Disini Kita Hanya Untuk Nama Button Save Saja Jadi Button Save Set Nama Button Adalah Misalnya Adalah Saya Buat Dengan Nama Set New Data Sedangkan Yang Untuk Bagian Change Ini Adalah Kita Ganti Dengan Nama Change Change Data Attribute Untuk Show User Data Preference Saya Langsung Panggil Dia Di Bagian Atas Show User Data Preference Oke Lanjut Lagi Saya Akan Coba Buat Sebuah Method Untuk Menyimpan Data User Jadi Saya Buat Private Void Save User Data Dengan Attribute Adalah Sebuah Variable String Full Name Kemudian Ada String Email Ada String Phone Number Oke Seperti ini Kemudian Ada Gender Gender Itu Termasuk Di Bagian Bolehan Jadi Ini Saya Buat Bolehan Gender Oke Sekarang Di Bagian Method Saya Akan Memanggil User Preferences Spasi User Preferences Sama Dengan New User Preferences Dengan Context This Kemudian Saya Akan Lakukan User Model Titik Set Full Name Dengan Nama Full Name Kemudian User Model Titik Set Mail Dengan Atribute Gender Kemudian User Model Titik Set Email Dengan Variable Email Kemudian User Model Titik Set Phone Number Dengan String Phone Number Kemudian User Preference Titik Set User Dengan User Model User Model Kemudian Mungkin Kita Berikan Pesan Sebuah Tos 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 Has Been Safe Sakses Fully Oke Nah Kemudian Di bagian OnCrit Saya Saya Akan Coba Buat BTN Save Titik Set OnClick Listener New OnClick Listener Disini Ketika Kita Menekan Klik Di Button Save Maka Kita Akan Ambil Data Full Name Itu Sama Dengan Et Full Name Titik Get Text Titik To String Kemudian Titik Trim Untuk Menghilangkan Spasi Kiri Kanan Kemudian Juga Ada String Email Sama Dengan Et Email Titik Get Text Titik To String Titik Trim Kemudian Juga Ada String Phone Number Sama Dengan Et Phone Number Titik Get Text Titik To String Titik Trim Juga Kemudian Untuk Bagian Gender Boleh Gender Sama Dengan Radio Group RG Gender Titik Get Checked Radio Button ID Apakah Itu Sama Dengan Sama Dengan Radio Button Mail Dengan ID Jadi R Titik ID Titik Rb Mail Seperti Ini Rb Underscore Mail Sesuai Dengan ID Yang Ada Di XML Oke Nah Kemudian Ini Akan Mengembalikan Dengan Tipe Data Bolehan Yaitu True Kalau True Artinya Dia Benar Benar Male Kalau Dia False Artinya Dia Benar Benar Female Kemudian Saya Akan Coba Cek If Jika Text Utils Titik Is Empty Untuk Variable Full Name Maka Saya Akan Memberikan Pesan Error Untuk It Full Name Titik Set Error 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 Full Name Tidak Boleh Kosong Error 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 Can Be Empty Misalnya Oke Kemudian Saya Buat Lagi Return Saja Disini Kemudian Saya Copy P11 Untuk Semua Text Utils Masing Masing String Tidak Hanya Full Name Ada Juga Untuk Bagian Email Ini Saya Tinggal Ganti Namanya Adalah Email Yang Ini Et Email Oke Kemudian Juga Ada Untuk Bagian Phone Number Jadi Empty Untuk Yang Ini Saya Ganti Jadi Phone Number Yang Ini Saya Ganti Jadi Phone Number Can Be Empty Yang Ini Juga Sama Et Phone Number Oke Kemudian Untuk Menyimpan Tinggal Panggil Method Save User Data Kemudian Attributnya Adalah Full Name Kemudian Gender Kemudian Ada Email Sama Phone Number Oke Ini Sudah Kemudian Kita Lakukan Intent Untuk Mengembalikan Hasil Result Jadi Saya Buat Result Intent Itu Sama Dengan New Intent Kemudian Result Intent Itu Titik Put Extra Put Extra Adalah Extra Result Kemudian Nilai Result Adalah User Model Itu Sendiri Kemudian Saya Set Result Set Result Adalah Menggunakan Result Code Bukan Result Oke Tapi Result Code Dengan Intent Ini adalah Result Intent Kemudian Langsung Saya Panggil Finish Untuk Ngedestroy Dan Mengembalikan Ke Activity Sebelumnya Nah Untuk Email Ini Sendiri Kita Bisa Tambahkan Lagi Penggunaan If Disini Saya Buat Saya Menggunakan Pattern Titik Email Address Titik Matcher Dari Email Apakah Match Itu Match Ya Kalau Memang Tidak Match Saya Beri Tanda Seru Di Depannya Kalau Tidak Match Maka Saya Berikan Pesan Et Email Titik Set Error Your Email Is Invalid Oke Kemudian Return Oke Ini Sudah Selesai Sekarang Saya Akan Coba Ke Bagian Main Activity Java Ini Harusnya Tidak Ada Yang Ketinggalan Ya Semuanya Sudah Terhubung Dengan User Profile Activity Harusnya Tidak Ada Lagi Yang Belum Dilakukan Intent Ini Sudah Selesai Ini Juga Untuk Extra Result Sama Extra Type Juga Sudah Kita Buat Oke Untuk User Preferences Juga Sudah Kita Gunakan Baik itu Set User Sama Get User Kalau Belum Digunakan Biasanya Warnanya Abu Abu Ya Grey Ini Sudah Digunakan Artinya Metod Sudah Digunakan Dan Tidak Ada Yang Tertinggal Dalam Penggunaannya Oke Oke Sekarang Kita Coba Cek Apakah Ada Port Extra Yang Berbeda Jadi Yang Untuk Yang Ini Sepertinya Ini Namanya Extra User Sedangkan Yang Ini Tadi Kita Tangkap Namanya User Nah Ini Berbeda Kita Harus Samain Dulu Jadi Ini Saya Ganti Menjadi Extra Underscore User Jadi Untuk Yang Ini Harus Sama Extra User Kemudian Saya Akan Coba Run Ke Device Android Oke Ini Sudah Tampil Hasil Run Sekarang Saya Coba Ini Memang Untuk Pertama Kali Belum Ada Nilai Yang Diset Jadi Saya Tekan Saja Set Kemudian Ini Adalah Namanya Masih Kosong Jadi Saya Buat Misalnya Namanya Adalah Terus Ada Gender Male Female Male Kemudian Email Misalnya Adalah Janus Titik Mas Terus At Gmail.com Kemudian Phone Number Phone Number Misalnya 123456 Kemudian Saya Klik Set New Data Oke New Data Has Been Safe Successfully Oke Ini Sudah Terganti Dan Saya Akan Coba Klik Change Ini Sudah Terisi Semua Oke Kemudian Bagaimana Dengan Pemilihan Female Saya Coba Klik Female Kemudian Email Saya Ganti Asal 123 Dan Saya Klik Change Disini Ada Penjelasan Bahwa Your Email Is Invalid Oke Saya Ganti Dengan Seterus At Gmail.com Saya Ad Gmail Saja Saya Klik Change Juga Tidak Mau Harus Valid At Gmail.com Kemudian Saya Klik Change Data Maka Datanya Sudah Berhasil Disimpan Nah Ini Sudah Sesuai Oke Dan Kita Juga Bisa Cek Misalnya Saya Tekan Home Kemudian Saya Clear All Kemudian Saya Klik Lagi My Profile Harusnya Tersimpan Jadi Ini Membantu Sekali Dalam Menyimpan Data Profile Dan Juga Bisa Membantu Kita Untuk Membuat Aplikasi Dalam Menyimpan Data Login Dan Sebagainya Oke Mungkin Cukup Materi Dari Saya Mengenai Set Perferens Terima kasih Sudah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima